. Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Metro mengamankan seorang remaja yang diduga melakukan pencabulan terhadap kekasihnya, ironisnya, korban yang saat itu masih duduk di bangku sekolah setingkat SMP dicabuli oleh pelaku yang merupakan tetangganya sendiri hingga hamil dan melahirkan, dari informasi yang dihimpun, pelaku dan korban merupakan sejoli yang berstatus pacaran. Keduanya menyewa satu unit kamar kos di wilayah Jalan Rambutan, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, dan menginap selama empat malam. Kasat Reskrim Polres Metro Ibtu Rosali melalui Bandit PPA, Aibda Devitra Surya Herwanto, mengungkapkan bahwa pelaku berinisial GL 18 tahun dan korbannya berinisial NFS 16 tahun merupakan warga satu desa di Kecamatan Bandar Surabaya. Kabupaten Lampung Tengah, saat perbuatan tersebut berlangsung, korban tengah duduk di bangku kelas 9 pada salah satu madrasah sanawiah negeri di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Sementara pelaku, duduk di bangku kelas 11 pada salah satu sekolah menengah kejuruan negeri di wilayah Kecamatan Seputih Surabaya, ia mengatakan, pada mulanya, di tanggal 3 Juni, kami menerima laporan dari pelapor yang merupakan orang tua korban. Setelah itu, di tanggal 20 Juli kemarin, kami berhasil mengamankan pelaku berinisial GL yang kebetulan diserahkan oleh keluarganya ke Polres Metro, berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik. Tersangka GL melakukan perbuatannya sebanyak 4 kali berturut-turut di rumah kos yang disewa korban. Itu nih bang, sampai dengan korbannya hamil dan melahirkan. Jadi pada mulanya, di tanggal 3 Juni, kami terima laporan polisi dari pelapor itu orang tua dari korban, dengan nama Amir Marsha. Kemudian setelah itu, di tanggal 26 Juli kemarin, kami melakukan ungkap seolah-olah pelaku Galuh, kebetulan diserahkan oleh keluarganya ke Polres Metro. Dan dari teknologinya, yaitu si anak pelaku ini melakukan persetubuhan di kawasan belakang 18C, yaitu di jalan rambutan. Dari pengakuannya sudah berapa kali bang? Dari pengakuan tersangka, yaitu sudah 4 kali melakukan kepada anak korban. Di kota Metro bang? Di kota Metro, sampai hamil. Informasinya sudah melahirkan bang korban? Sementara itu, tersangka GL mengaku bahwa perbuatan yang mereka lakukan atas dasar suka sama suka. Korban datang dan menyewa kos di Metro lantaran terlibat perselisihan dengan keluarganya, tersangka GL bahkan mengakui perbuatannya yang telah 4 kali melakukan pencabulan di rumah kos yang disewa seharga 200 ribu rupiah per minggu tersebut. Sudah berapa kali melakukan persetubuhan itu? Empat kali, Pak. Empat kali. Itu di mana dilakuinya? Di kosan 8C, 16 itu, Pak. Kenapa memilih di situ? Kosannya di situ, Pak. Itu kosan siapa? Punya naswa, Pak. Punya korban? Iya. Oh, korban sekolah di mana? Korban pas itu kabur, Pak, dari rumah karena berantem sama orang tuanya. Terus saya jemput di sini doang, Pak. Berapa lama dia kos di situ? Empat hari. Empat hari. Berapa sewanya? Sewanya 200 ribu, satu minggu cuma dipakai empat hari doang, Pak. 200 ribu, satu minggu, dipakai empat hari. Jadi, kamu ikut nemenin korban di sana? Empat hari itu? Iya, saya cuma malam doang, Pak. Biar dia yang buat dia. Malam. Siangnya kamu ke mana selama empat hari? Kosan sendiri, Pak. PKL. Saya lagi itu. Praktek kerja lapangan, Pak. Kalian satu sekolah? Enggak, beda, Pak. Kamu sekolah di? Kamu sekolah di mana? SMP, negeri satu, di Surabaya. Kalau korban? Tuhan, negeri dua, lampu tengah, Pak. Berarti dari lampu tengah semua? Iya, Pak. Apa hubungan kalian? Pacaran atau gimana? Pacaran, Pak. Sudah berapa lama pacarannya? Satu tahun. Satu tahun. Sudah melakukan itu waktu di mitro saja? Iya, waktu kejadian itu, Pak. Tapi tahu nggak kalau korban masih di bawah umur? Tahu, Pak. Tahu. Atas dasar suka sama suka itu seperti apa? Suka sama suka itu, Pak. Terus sekarang korban sudah melahirkan informasinya? Iya, baru dengar tadi. Iya, satunya sudah lahiran, Pak. Lahiran. Tahu kalau itu anak kamu? Iya. Menyesali nggak perbuatannya? Atau mau bertanggung jawab nggak? Menyesali. Mau, Pak. Cuma orang tuanya kan milik jalur ini, Pak. Aslinya mau bertanggung jawab? Iya. Pernah dicoba untuk komunikasi? Sudah, Pak. Kemarin sempat kekeluargaan. Cuma kemarin ada itu ribut-ribut. Jadi kayak gini, Pak. Berarti melakukan perbuatan itu atas dasar cinta atau gimana? Iya, atas dasar cinta, Pak. Saya sangat suka. Terus apa perasaanmu sama korban? Sayang atau bagaimana? Iya, Pak. Masih sayang. Masih sayang. Kepada korban apa yang ingin kamu sampaikan? Saya sangatlah sama anaknya juga, Pak. Ada rencana kamu mau ngasih nama anakmu itu? Waktu itu sudah sempat, Pak. Sudah sempat. Bagaimana, Pak? Sudah sempat dikasih nama? Iya. Cuma mau dipakai atau enggak, sudah tahu atau belum? Kurang tahu, Pak. Kurang saya nanti, Pak. Kemudian apa harapanmu kepada pihak keluarga korban? Ya, semoga berubah pikiran, Pak. Bisa jalur damai aja, Pak. Mau menerima kamu jadi mantunya, gitu ya? Iya, Pak. Kamu pengen jadi mantunya? Pengen, Pak. Pengen. Kini tersangka berikut barang bukti berupa kaos lengan pendek warna hitam. Celana boxer pendek warna putih bergaris hitam. Dan celana dalam warna merah masing-masing satu helai yang digunakan saat melakukan perbuatannya telah diamankan di Mapolres Metro. GL terancam tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan ancaman Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak atau Pasal 2 dan Pasal 6 Huruf C Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara, dari Metro, Tim Kupas TV melaporkan. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.